Download ISO Windows 10 Kelihatan jadi hal yang sepele Tapi ternyata cukup butuh trik buat lakuinnya Apalagi mau download yang resmi dari Microsoft Ada 2 cara favorit yang sering kami pake Bagi yang belum tau, bisa simak king sharing kita kali ini Yang pertama, cukup via browser Search aja di Google Windows 10 Dan buka link yang dari Microsoft ini Kalau kamu buka di laptop atau PC berbasis Windows Akan tampil seperti ini Gak ada tombol untuk download langsung si ISO nya Supaya muncul, cukup klik kanan di bagian yang kosong Terus pilih yang inspect Atau inspect element Nanti muncul tab Entah itu di bagian kanan atau bawah browser Lalu klik tombol toggle device emulation Yang bentuknya mirip smartphone Kalau udah, tinggal klik reload aja Nanti tampilannya akan berubah Nanti disini kamu tinggal pilih versi Yang sebenernya cuma ada pilihannya 1 Dan bahasa Windows yang akan kamu pakai Terus klik confirm Tinggal pilih deh 32 atau 64 bit Otomatis si ISO bakal ke-download Lanjut ke metode yang kedua Setelah buka link Windows 10 seperti tadi Kita agak scroll ke bawah Untuk cari menu Create Windows 10 Installation Media Dan klik download tool now Nanti akan otomatis download aplikasi Windows Media Creation Tool Buka aja aplikasinya Nanti akan muncul license agreement Dan setuju aja atau klik accept Lalu muncul opsi upgrade atau create installation media Karena kita mau download ISO Kita pilih yang bawah Muncul lagi opsi 3 pilihan Bisa next aja kalau udah cocok Kalau belum cocok Tinggal uncheck checkbox yang ada di bawah opsinya Kalau mau diubah Ada bahasa yang bebas kamu pilih Edition yang cuma ada satu pilihan Dan arsitektur Bagusnya pakai metode ini Kita bisa download ISO yang 32 bit dan 64 bit Sekaligus dalam satu ISO Tapi tentu ukurannya jauh lebih besar dibandingkan yang dipisah Download aja tergantung kebutuhan Kalau udah next lagi Ada pilihan mau langsung dibuat ke flash disk Minimal 8GB Atau download ISO nya aja Kali ini kita cukup download ISO nya aja Karena nanti kita bisa buat ke flash disk Pakai Rufus atau sejenisnya Klik next lagi Dan pilih file ISO nya mau disimpan di mana Disclaimer aja Pastikan kamu punya ruang kosong lebih dari 16GB Di drive C walaupun kamu gak nyimpan di C langsung Karena Kalau enggak nanti gak bakal bisa download ISO nya Setelah itu Kita tinggal tunggu aja proses download Verifikasi dan juga compressing file ISO nya Kecepatannya tergantung device dan koneksi internet kamu Pas udah selesai bisa cek dulu file nya Dan bisa klik finish aja dan aplikasinya akan tertutup Cukup sekian dulu video kingsharing kali ini Kalau ada pertanyaan atau request kingsharing selanjutnya Komen aja di bawah Jangan lupa like dan share jika kamu suka video ini Serta subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel kingsnetid Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya